20.000 pedagang warung makan, penjual gorengan, dan warga kurang mampu di Pacitan menerima bantuan langsung tunai BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. Bertambah di Makodim 0801 Pacitan, sejumlah pedagang warung makanan dan penjual gorengan di wilayah kota Pacitan hari ini menerima BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. Setidaknya BLT ini bisa meringankan beban ekonomi untuk mengganti modal usahanya yang membengkak akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu. Di Kabupaten Pacitan, para pedagang makanan, penjual gorengan, dan warga kurang mampu yang menerima bantuan sebanyak Rp20.000.000 yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Pacitan. Mereka yang menerima bantuan mengaku senang dan terbantu dengan BLT minyak goreng ini untuk mengganti modal usahanya yang membengkak akibat naiknya harga minyak goreng dan agar dibelanjakan kembali minyak goreng agar usahanya bisa berjalan dengan lancar. Bantuan minyak berapa uang? Berapa, Bu? Bersama Rp300.000. Rp300.000, Bu. Bersama-sama, oleh Ibu, itu apa ini, Bu? Untuk beli minyak goreng, terus untuk itu, untuk modal dagang lagi. Ibu, setiapannya sebagai apa, Bu? Sebagai berdagang. Serentak seluruh Indonesia, TNI, 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 Tandara, menyalurkan sejumlah, menyalurkan BLT minyak goreng sejumlah Rp2.130.000 penerima. Di Kabupaten Pacitan ini, Alhamdulillah, dapat Rp20.000 penerima. Masih-masih orang dapat Rp300.000. Ini diberikan secara tunai, Rp300.000 diterimakan uang langsung. Jadi harapannya, dari yang diterima itu, ya, dibilangkan, khususnya minyak goreng. Bantuan ini bentuk respon pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia atas dampak kelangkan dan naiknya harga minyak goreng di pasaran. Herwi Caksono melaporkan dari Pacitan.